Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabarnya kalian semua PENSAIZO PLOPERS dimanapun kalian berada berjumpa kembali dengan Mimin yang tentunya akan memberikan informasi terbaru seputar si cantik haiko panderpeken dan juga si bangtampan rangga alsob setiap harinya ya nah sahabat yang mana di informasi terbaru kali ini ya bikin penasaran ya pasalnya rangga alsob yang akan bergabung di sinetron cinta setelah cinta apakah mungkin haiko panderpeken akan ikut bergabung dengan rangga alsob nah semakin penasaran you simak videonya sampai habis ya guys agar tidak ada kesalahpahaman diantara kita kebaik sahabat haiko panderpeken dimanapun kalian berada di informasi terbaru kali ini ada kabar mengejutkan yang mana datangnya dari aktor tampan rangga alsob atau alsob rangga yang mana rangga alsob ini dikabarkan akan bergabung di sinetron cinta setelah cinta hal ini tentunya diperkuat dengan salah satu postingan akun fanbase dan juga sinemark yang memberitahukan kepada kita semua ya dalam poster tersebut memperlihatkan pemeran Arya di sinetron cinta setelah cinta yang beradu argumen dengan rangga alsob terlihat disitu rangga alsob yang mana napa awet muda dikarenakan dirinya yang mengubah penampilannya seperti halnya pertama ia masuk ke dunia entertain dan bermain di ftp beberapa waktu lalu disitu terlihat rangga alsob yang mengenakan jaket berwarna coklat dan juga mengenakan kacamata dirinya sebagai penolong atau protagonis yang sahabat di film tersebut alih-alih rangga alsob ini akan menolong Starla dan juga Arya dikarenakan yang mana terkepung oleh penjahat yang mengejar mereka berdua dan tiba-tiba saja rangga alsob atau laki misterius tersebut membantu Arya dan juga bertemu dengan Starla dan anak-anaknya nah sahabat tentunya disini kita semakin penasaran untuk alur cerita dari sinetron cinta setelah cinta ini apakah rangga alsob akan menetap di sinetron tersebut atau hanya menjadi pemeran pendampingnya akan tetapi nampaknya rangga alsob akan dipentingkan ya di sinetron tersebut dikarenakan dirinya tentunya akan membantu pemeran utama di sinetron cinta setelah cinta ini yang melalui cuitan sinemart dikarenakan hanya lelaki sejati yang tidak akan pernah meninggalkan perempuan yang sangat biasa ngeyangi dengan sesuka hati mampukan lelaki misterius tersebut membantu Arya bertemu dengan Starla dan juga anak-anaknya ataukah justru sebaliknya bungkapan dari salah satu akun pandes dan juga sinemart yang memperlihatkan pemeran baru yang akan bergabung di sinetron cinta setelah cinta atau bisa disebut dengan rangga alsob yang akan bergabung di sinetron tersebut nampaknya peran rangga alsob di sinetron tersebut akan membantu Arya dan juga Starla ya sahabat untuk terlepas dari buronan dan juga dikejar oleh penjahat dan rangga alsob ini seperti malaikat yang menyelamatkan mereka berdua oke baru-baru ini tentunya Mimin mendapatkan sebuah postingan dari Heiko Van Der Pecken yang mana di tempat yang sangat hampir sama ya disitu Heiko Van Der Pecken yang mana tengah berada di pinggir pantai di pulau Bali dirinya menikmati keindahan sorenya pulau Bali dengan menikmati tiupan angin di sore hari yang membuat Heiko Van Der Pecken betah ya tinggal di pulau Bali ini disitu Heiko Van Der Pecken ditemani oleh Mumu dan juga Daddy menempatnya Heiko menyambangi kampung halamannya ini untuk weekend ya dan disini Heiko dan juga Mumu bertemu dengan last night with Heiko Van Der Pecken reaching altitude Jakarta was next meeting you again ya disitu Heiko dan juga Mumu nampaknya tengah meeting bersama Marlo musik ya dan juga bertemu dengan banyak sekali artis-artis seluar negara ya disitu tentunya Heiko Van Der Pecken dan juga Mumu menikmati kebersamaan mereka berdua ya sebelum Heiko disibukan dengan proses syuting yang sangat padat banyak sekali pertanyaan dari warga net ketika Rangga Asop bergabung di sinetron cinta setelah cinta apakah mungkin Heiko Van Der Pecken akan menyusul dikarenakan beberapa waktu lalu seperti halnya di sinetron buku harian seorang istri Rangga Asop lebih dulu bergabung di sinetron tersebut kemudian Heiko Van Der Pecken menjadi pemeran bunga di sinetron tersebut hadir ya dan keduanya pun bertemu di sinetron yang sama nah mungkin jika memang Heiko menyetujui dan ingin ikut bergabung ya dengan projek terbaru dari Rangga Asop yang ini bergabung di sinetron cinta setelah cinta mungkin keduanya juga akan bertemu setiap harinya di lokasi syuting kita doakan saja ya semoga ada kesempatan untuk Heiko bisa bersatu kembali dan juga mereka bisa satu lokasi syuting yang sama nah sahabat mungkin itulah tadi sedikit informasi yang bisa Mimin sampaikan pada kesempatan hari ini jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar sebanyak-banyaknya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati